Berikut ini cara untuk menghidupkan wifi di hp samsung serta beberapa kendala yang bisa kalian atasi jika wifi nya error seperti tidak bisa terhubung, tidak ada internet atau wifi di samsung nya tidak bisa dihidupkan. Untuk itu langsung saja berikut ini, jadi kalau kalian yang baru pertama kali menggunakan samsung, kalau ingin menghidupkan atau menyambungkan ke wifi itu disini di panel notifikasinya, terus kalian pilih ada wifi ini, wifi itu bisa aktif pada mode terbang juga. Kemudian pada saat kalian ingin menyambungkan pastikan hotspot nya tidak aktif, karena ada sebagian samsung model lama kalau hotspot nya aktif, wifi nya tidak mau aktif, jadi kalau tidak mau aktif itu silahkan dimatikan dulu hotspot nya. Hidupkan, kalau kalian yang baru pertama kali silahkan ditekan lama saja, nanti kita bisa melihat wifi yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau wifi nya itu tidak terdeteksi, bagi kalian yang baru pertama kali mungkin wifi nya itu disembunyikan, atau jaringan wifi disembunyikan. Kalau wifi disembunyikan untuk menambahkan baru disini, pada tambahkan jaringan, jadi kita harus masukkan secara manual. Ada sebagian orang seperti ini. Pilih pengamannya, biasanya pakai wifi A2 ini, nah masukkan nama wifi yang benar, kemudian sandi yang benar, baru pilih hubungkan. Itu kalau wifi nya itu dalam mode jaringan tersembunyi. Kemudian kalau sudah ada jaringan yang seperti ini, itu silahkan dipilih saja, nanti masukkan password, maka kalian bisa terhubung. Kemudian, kalau hp kalian itu tidak mau terhubung ke jaringan wifi, coba kalian kalau pakai share it, dihapus dulu share it nya. Share it itu bikin, hp kita tidak bisa tersambung ke wifi, karena dia punya kontrol di latar belakang, menonaktifkan, dan menghidupkan wifi. Jadi share it salah satu penyebab kalau tidak mau terhubung. Kemudian, kalau kalian yang wifi nya itu tidak bisa hidup, coba kalian matikan dulu hp nya. Matikan dulu. Nah, disini pilih daya mati, lalu kalian hidupkan lagi, setelah itu coba kalian hubungkan. Apakah bisa atau tidak. Biasanya itu kalau hp yang lama tidak dimatikan, memang agak sedikit error, seperti wifi tidak mau diaktifkan, kemudian sering terhubung, kemudian disconnect lagi. Jadi kalau yang sering disconnect itu, kemungkinan ada pengaturan di admin router nya itu, hp kita lagi di blok, atau tidak bisa dihubungkan. Biasanya itu terjadi kalau kita yang menghubungkan jaringan wifi tetangga. Kalau tetangga tahu kalau kita lagi connect ke wifi mereka, mereka akan lakukan disconnect atau memblokir. Jadi untuk itu silahkan di bliksa saja. Kemudian kalau yang mengalami tidak bisa terhubung walaupun sandi nya benar, silahkan pilih lupakan ini. Jadi kalau kita pilih lupakan, kita harus masukkan sandi ulang. Biasanya itu ada beberapa hp. Kalau wifi itu berubah sandi, dia tetap akan menghubungkan dengan sandi yang lama. Nah, untuk itu kita harus pilih lupakan dulu, baru bisa dihubungkan. Karena kita harus memasukkan sandi yang baru di sini. Kemudian kalau kalian merasa hp kalian sudah baik-baik saja, kemudian router wifi nya bagus, dan wifi nya tetap error, kalian bisa buka pengaturan. Dan satu lagi kalau kalian yang punya router sendiri di rumahnya yaitu wifi, silahkan dimatikan dulu routernya lalu hidupkan. Nah, coba kalian hubungkan kalau di beberapa kejadian kadang routernya itu yang bermasalah, sehingga kadang terjadi putus cambung, tidak bisa terhubung, atau routernya sudah penuh. Jadi kalau routernya itu kan ada spesifikasi, misalnya bisa connect 6 perangkat, terus kalian yang ke-11. Jadi kalau sudah yang ke-11 itu kan tidak bisa ke bagian tempat lagi, makanya sering tidak bisa terhubung. Nah, untuk reset wifi itu tadi bisa kalian buka pengaturan, kalian bisa buka pencarian ini. Ketik reset. Biasanya samsung yang terbaru ada reset jaringan. Nah, yang ini reset pengaturan jaringan. Kalau kalian merasa jaringan wifi kalian itu yang bermasalah. Pilih reset pengaturan jaringan. Yang di reset itu ada 3, wifi, kemudian data seluler, dan bluetooth. Untuk itu kalian bisa reset pengaturan di sini. Nanti setelah reset, itu coba kalian connect ulang. Kalau untuk reset dia harus memasukkan yang namanya pola layar ataupun pin layar. Jadi seperti itu. Itu saja bagi kalian yang ingin mengatasi wifi-nya yang ero. Semoga bermanfaat.